selamat pagi apa kabar teman-teman di video ini kita akan bahas perbedaan telur ayam ras dan telur ayam kapuh teman-teman telur ayam ras ini berwarna ini coklat ini besar nih teman-teman ini kan gede ini puru jadinya ini telur ayam kapuh ini berwarna putih tapi dia kecil tapi dia bagi sini teman-teman ini kita bahasnya kita akan bahas sekarang nah sebelum kita mulai like and subscribe nah teman-temannya nih nih kok tua ayam kampung itu mempunyai itu mengalami vitamin L lebih tinggi dibagikan tuh ayam ras nah itu vitamin L itu fungsinya nih teman-teman satu itu juga bisa buat mata buat otak buat mata teman-teman nah kotor ayam kampung kuatnya itu lebih tinggi dimantikan tulur ayam ras iya teman-teman karbohidratnya ini lebih tinggi juga nih kayak gini teman-teman ini kalau yang ini kok ini kok ini tahu kenapa nih teman-teman nih karena ini makanan ini makanan kalau makanan ayam kampung itu dari alami contohnya kayak canci bijan-bijan gitu contohnya janggu kalau makan makanan makanan ayam ras itu itu gak ini makanan dari alami teman-teman ialah teman-teman iya 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 maksud aku tadi itu kotor soal yang kamu itu dipilih di luar tuh tidak di dalam-dalam ya itu dapat banyak udara daripada ayam ras teman-teman tadi sudah bahas teman-teman tuh berbedaan ayam berbedaan telur ayam ras dan telur ayam kampung nih teman-teman ini habis saat itu adalah telur ayam ras apa juga aku telur ayam kampung teman-teman nih teman-teman nih jadi kita punya ayam sebelumnya yang ini tadi semuanya bertukur ini teman-teman ini juga iya ini cepat ini enak loh ini kita suka game ini bus dan sehat dan enak teman-teman ayam kampung telurnya ya sama jadi sebagian teman-teman kayak ayam itu kayak dua ekor nomor satu tuh biar ngabung juga lagi iyaloh teman-teman teman-teman nah temen-temen go join bisa jangan buat like and subscribe terima kasih bye